bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita kembali bertemu di channel ini untuk berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran dari tokoh legendaris yaitu Abu Nawas pada video kali ini kami akan menyajikan cerita unik dan lucu tentang kecerdikan Abu Nawas yang kali ini berani mengambil mahkota raja bukan di bumi melainkan di surga cerita ini tidak hanya akan menghibur tapi juga mengandung pelajaran penting bagi kita semua yuk simak sampai akhir Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok yang penuh kecerdikan keberanian dan kepandaian berbicara dalam kisah kali ini raja memintanya menakukan sesuatu yang mustahil yaitu mengambil mahkota dari surga sebagai seorang yang cerdas Abu Nawas selalu punya cara untuk mengatasi tantangan bahkan yang tampaknya tidak masuk akal bagaimana cara Abu Nawas menghadapi perintah dari raja apakah ia benar-benar bisa mengambil mahkota dari surga mari kita ikuti kisah selengkapnya cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas ambil mahkota raja dari surga suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istananya raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas kali ini punya tantangan yang sangat aneh raja berkata kepada Abu Nawas aku ingin kau pergi ke surga dan mengambil mahkotaku yang ada disana apakah kau sanggup melakukannya Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja tidak langsung terkejut ia tetap tenang dan mulai berpikir bagaimana caranya untuk menanggapi tantangan ini raja terus menatapnya dengan penuh harap seolah-olah tantangan itu bisa dilaksanakan setelah beberapa saat berpikir Abu Nawas menjawab dengan wajah penuh percaya diri baik tuanku saya akan mengambil mahkota yang ada di surga tapi saya membutuhkan beberapa persiapan sebelum berangkat raja yang penasaran bertanya apa saja yang kau butuhkan Abu Nawas Abu Nawas menjawab saya butuh sebuah tangga yang bisa mencapai langit tentu saja tangga itu harus dibuat dari bahan yang sangat kuat dan tinggi karena jaraknya sangat jauh selain itu saya juga membutuhkan beberapa perbekalan yang cukup untuk berjalanan yang panjang ini raja yang mendengar permintaan Abu Nawas mulai bingung membuat tangga setinggi langit jelas adalah sesuatu yang mustahil tapi raja sudah terlanjur memberikan perintah dan Abu Nawas tampaknya serius tanpa bisa menolak permintaan Abu Nawas raja berkata baiklah aku akan siapkan apa yang kau minta tetapi apakah benar kau bisa sampai ke surga hanya dengan tangga Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata tentu saja tuanku tapi jika tuanku ragu ada satu syarat lagi raja penasaran dan bertanya apa itu Abu Nawas menjawab sebelum saya pergi ke surga untuk mengambil mangkota saya ingin memastikan bahwa jalan menuju surga benar-benar ada maka saya perlu tuanku menunjukkan kepada saya bagaimana caranya pergi ke sana terlebih dahulu raja terdiam ia sadar bahwa Abu Nawas telah berhasil menjebaknya dalam permainan kata-kata bagaimana mungkin raja bisa menunjukkan jalan ke surga dengan bijak raja tertawa dan berkata Abu Nawas kau memang cerdik kali ini aku mengakui kekalahanku tidak perlu kau mengambil makkota di surga Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan lalu membungku hormat kepada raja sekali lagi ia berhasil mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil dengan kecerdasannya yang luar biasa setelah Abu Nawas berhasil menangkis tantangan raja dengan kecerdikannya raja tidak puas begitu saja meskipun ia sudah tertawa mengambil kekalahan hatinya masih penasaran dan sedikit tersinggung karena Abu Nawas terus saja berhasil menghindari perintah-perintahnya yang sangat sulit baiklah Abu Nawas kata raja sambil menahan senyum yang licik kali ini aku tidak akan tertipu oleh permainan kata-katamu kau memang pintar berkata-kata tapi aku tetap ingin kau ambil makkota itu namun kali ini aku tidak akan meminta tangga ataupun persiapan lainnya aku hanya ingin kau menunjukkan bukti bahwa kau pernah ke surga dan melihat makkota milikku Abu Nawas berpikir sejenak ia tahu bahwa raja tidak akan berhenti sampai ia menemukan cara untuk menguji kesetiaannya dengan tenang Abu Nawas menatap raja dan berkata baiklah tuanku saya akan pergi ke surga untuk melihat makkota anda namun seperti yang kita ketahui berjalan ke surga bukanlah berjalan yang biasa untuk bisa sampai ke sana saya memerlukan waktu yang tidak sebentar raja yang semakin tertarik lalu bertanya berapa lama kau butuh waktu Abu Nawas Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab saya butuh waktu selama satu minggu untuk menyiapkan diri dan melakukan perjalanan ke surga tuanku raja pun setuju lalu memberikan Abu Nawas waktu satu minggu untuk melakukan perjalanan setelah mendapatkan izin dari raja Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan tenang selama satu minggu penuh ia tidak melakukan apapunnya luar biasa ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa saja berinteraksi dengan para penduduk dan menghabiskan waktunya di rumah setelah satu minggu berlalu Abu Nawas kembali ke istana raja yang penasaran segera bertanya Abu Nawas sudahkah kau mengambil makhkotaku yang ada di surga Abu Nawas tersenyum dan menjawab tuanku saya telah melakukan perjalanan yang luar biasa sen sulit di surga saya menemukan makhkota yang anda maksud namun ada satu masalah yang besar saya mengerutkan dahi raja pun mengerutkan dahi masalah apa Abu Nawas dengan wajah yang serius Abu Nawas menjawab saat saya hendak mengambil makhkota itu para malaikat penjaga surga menghampiri saya mereka berkata bahwa hanya pemilik makhkota yang berhak mengambilnya karena saya bukan pemilik makhkota tersebut mereka menolak memberikan kepada saya izin untuk membawanya oleh karena itu tuanku harus pergi sendiri ke surga untuk mengambilnya raja yang mendengar jawaban Abu Nawas terdiam sejenak ia sadar bahwa sekali lagi Abu Nawas telah mengakalinya dengan cerdas jika memang raja yang berhak atas makhkota di surga berarti hanya raja yang bisa pergi ke sana untuk mengambilnya namun bagaimana mungkin raja bisa melakukan itu raja pun tertawa terbabak Abu Nawas kau benar-benar tak terkalahkan kau selalu punya cara untuk mengatasi segala ujian yang kuberikan kali ini aku menyerah kau memang cerdas dan penuh akal Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat kepada raja lalu berkata terima kasih tuanku saya hanya berusaha mengikuti perintah anda dengan cara terbaik yang saya bisa dan begitu lagi Abu Nawas berhasil keluar dari ujian yang mustahil dengan kecerdasan dan kelihayannya raja pun mengakui kebijaksanaan Abu Nawas dan saat itu juga tantangan-tantangan dari raja pun menjadi lebih jarang karena raja sudah tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk menghadapinya setelah Abu Nawas menjelaskan bahwa hanya raja yang berhak mengambil mahkotanya sendiri yang ada di surga raja terdiam sejenak memikirkan perkataan dari Abu Nawas meskipun ia telah berusaha keras menantang aku harus mengakui kecerdikan Abu Nawas tampaknya setiap ujian selalu berakhir dengan cara yang ujung-ujungnya raja yang mengakui keunggulan akal dari Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya raja akhirnya tertawa terbah-bahak Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengakali perintahku aku harus mengakui kecerdikanmu tak tertandingi kau selalu tahu bagaimana cara keluar dari setiap masalah dengan cara yang terdiri dan penuh akal Abu Nawas pun membungkukan badannya dengan sopan tersenyum ramah di hadapan raja terima kasih tuanku saya hanya berusaha menjalankan perintah anda sebaik mungkin tetapi karena surga bukan tempat yang bisa saya capai tanpa izin Allah tentu saja saya hanya bisa memberi solusi yang terbaik dari sudut pandang saya raja menggeleng-gelengkan kepalanya masih terhibur dengan kelicikan Abu Nawas mulai hari ini Abu Nawas aku tidak akan memberimu ujian aneh lagi engkau sudah membuktikan bahwa akalmu terlalu kuat untuk ditatukan bahkan surga pun tidak bisa membuatmu kalah dengan penuh rasa hormat Abu Nawas tersenyum dan berkata Alhamdulillah semoga saya selalu bisa melayani tuanku dengan baik namun ingatlah tuanku surga hanya dapat capai dengan amal ibadah dan rahmat Allah bukan karena perintah manusia raja tertekun mendengar kata-kata Abu Nawas yang begitu mendalam ia merenung sejenak menyajari bahwa dibalik setiap kecerdikan Abu Nawas selalu ada pelajarannya lebih besar dan yang mendalam sejak saat itu hubungan raja dan Abu Nawas semakin erat raja tak lagi memandang Abu Nawas sebagai sekedar pelawak yang cerdas tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan pandangan bijak di setiap situasi sementara itu Abu Nawas terus hidup dengan kebijaksanaannya dihormati bukan hanya oleh raja tetapi juga oleh seluruh rakyat yang mengenalnya sebagai orang yang selalu bisa membawa kebaikan melalui akal dan kecerdasannya dan demikianlah berakhir kisah Abu Nawas dan mahkota raja di surga semoga cerita tentang kebijaksanaan dan kecerdikan yang selalu mengundang tawa namun juga penuh makna tamat cerita cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas ambil mahkota raja dari surga suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istananya raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas kali ini punya tantangan yang sangat aneh raja berkata kepada Abu Nawas aku ingin kau pergi ke surga dan mengambil mahkotaku yang ada di sana apakah kau sanggup melakukannya abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja tidak langsung terkejut ia tetap tenang dan mulai berpikir bagaimana caranya untuk menanggapi tantangan ini raja terus menatapnya dengan penuh harap seolah-olah tantangan itu bisa dilaksanakan setelah beberapa saat berpikir Abu Nawas menjawab dengan wajah penuh saya akan mengambil mahkota yang ada di surga tapi saya membutuhkan beberapa persiapan sebelum berangkat raja yang penasaran bertanya apa saja yang kau butuhkan Abu Nawas Abu Nawas menjawab saya butuh sebuah tangga yang bisa mencapai langit tentu saja tangga itu harus dibuat dari bahan yang sangat kuat dan tinggi karena jaraknya sangat jauh selain itu saya juga membutuhkan beberapa perbekalan yang cukup untuk berjalanan yang panjang ini raja yang mendengar permintaan Abu Nawas mulai bingung membuat tangga setinggi langit jelas adalah sesuatu yang mustahil tapi raja sudah terlanjur memberikan perintah dan Abu Nawas tampaknya serius tanpa bisa menolak permintaan Abu Nawas raja berkata baiklah aku akan siapkan apa yang kau minta tetapi apakah benar kau bisa sampai ke surga hanya dengan tangga Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata tentu saja tuanku tapi jika tuanku ragu ada satu syarat lagi raja penasaran dan bertanya apa itu Abu Nawas menjawab sebelum saya pergi ke surga untuk mengambil mangkota saya ingin memastikan bahwa jalan menuju surga benar-benar ada maka saya perlu tuanku menunjukkan kepada saya bagaimana caranya pergi ke sana terlebih dahulu raja terdiam ia sadar bahwa Abu Nawas telah berhasil menjebaknya dalam permainan kata-kata bagaimana mungkin raja bisa menunjukkan jalan ke surga dengan bijak raja tertawa dan berkata Abu Nawas kau memang cerdik kali ini aku mengakui kekalahanku tidak perlu kau mengambil mahkota di surga Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan lalu membungku hormat kepada raja sekali lagi ia berhasil mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil dengan kecerdasannya yang luar biasa setelah Abu Nawas berhasil menangkis tantangan raja dengan kecerdikannya raja tidak puas begitu saja meskipun ia sudah tertawa mengakui kekalahan hatinya masih penasaran dan sedikit tersinggung karena Abu Nawas terus saja berhasil menghindari perintah-perintahnya yang sangat sulit baiklah Abu Nawas kata raja sambil menahan senyum yang licik kali ini aku tidak akan tertipu oleh permainan kata-katamu kau memang pintar berkata-kata tapi aku tetap ingin kau ambil mahkota itu namun kali ini aku tidak akan meminta tangga ataupun persiapan lainnya aku hanya ingin kau menunjukkan bukti bahwa kau pernah ke surga dan melihat mahkota milikku Abu Nawas berpikir sejenak ia tahu bahwa raja tidak akan berhenti sampai ia menemukan cara untuk menguji kesetiaannya dengan tenang Abu Nawas menatap raja dan berkata baiklah tuanku saya akan pergi ke surga untuk melihat mahkota anda namun seperti yang kita ketahui berjalan ke surga bukanlah perjalan yang biasa untuk bisa sampai ke sana saya memerlukan waktu yang tidak sebentar raja yang semakin tertarik lalu bertanya berapa lama kau butuh waktu Abu Nawas Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab saya butuh waktu selama satu minggu untuk menyiapkan diri dan melakukan perjalanan ke surga raja tuanku raja pun setuju lalu memberikan Abu Nawas waktu satu minggu untuk melakukan perjalanan setelah mendapatkan izin dari raja Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan tenang selama satu minggu penuh ia tidak melakukan apapunnya luar biasa ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa saja berinteraksi dengan para penduduk dan menghabiskan waktunya di rumah setelah satu minggu berlalu Abu Nawas kembali ke istana raja yang penasaran segera bertanya Abu Nawas sudahkah kau mengambil mahkotaku yang ada di surga Abu Nawas tersenyum dan menjawab tuanku saya telah melakukan perjalanan yang luar biasa sen sulit di surga saya menemukan mahkota yang anda maksud namun ada satu masalah yang besar saya mengerutkan dahi raja pun mengerutkan dahi masalah apa Abu Nawas dengan wajah yang serius Abu Nawas menjawab saat saya hendak mengambil mahkota itu para malaikat penjaga surga menghampiri saya mereka berkata bahwa hanya pemilih mahkota yang berhak mengambilnya karena saya bukan pemilih mahkota tersebut mereka menolak memberikan kepada saya izin untuk membawanya oleh karena itu tuanku harus pergi sendiri ke surga untuk mengambilnya raja yang mendengar jawaban Abu Nawas terdiam sejenak ia sadar bahwa sekali lagi Abu Nawas telah mengakalinya dengan cerdas jika memang raja yang berhak atas mahkota di surga berarti hanya raja yang bisa pergi ke sana untuk mengambilnya namun bagaimana mungkin raja bisa melakukan itu raja pun tertawa terbabak Abu Nawas kau benar-benar tak terkalahkan kau selalu punya cara untuk mengatasi segala ujian yang kuberikan kali ini aku menyerah kau memang cerdas dan penuh akal Abu Nawas tersenyum dan membungkuh hormat kepada raja selalu berkata terima kasih tuanku saya hanya berusaha mengikuti perintah anda dengan cara terbaik yang saya bisa dan begitu lagi Abu Nawas berhasil keluar dari ujian yang mustahil dengan kecerdasan dan kelihayannya raja pun mengakui kebijaksanaan Abu Nawas dan saat itu juga tantangan-tantangan dari raja pun menjadi lebih jarang karena raja sudah tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk menghadapinya setelah Abu Nawas menjelaskan bahwa hanya raja yang berhak mengambil mahkotanya sendiri yang ada di surga raja terdiam sejenak memikirkan perkataan dari Abu Nawas meskipun ia telah berusaha keras menantang yang kecerdikan Abu Nawas tampaknya setiap ujian selalu berakhir dengan cara yang ujung-ujungnya raja yang mengakui keunggulan akal dari Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya raja akhirnya tertawa terbabaha Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengakali perintahku aku harus mengakui kecerdikanmu tak tertandingi kau selalu tahu bagaimana cara keluar dari setiap masalah dengan cara yang terdiri dan penuh akal Abu Nawas pun membungkukkan badannya dengan sopan tersenyum ramah di hadapan raja terima kasih tuanku saya hanya berusaha menjalankan perintah anda sebaik mungkin tetapi karena surga bukan tempat yang bisa saya capai tanpa izin Allah tentu saja saya hanya bisa memberi solusi yang terbaik dari sudut pandang saya raja menggeleng-gelengkan kepalanya masih terhibur dengan kelicikan Abu Nawas mulai hari ini Abu Nawas aku tidak akan memberimu ujian aneh lagi engkau sudah membuktikan bahwa akalmu terlalu kuat untuk ditatukan bahkan surga pun tidak bisa membuatmu kalah dengan penuh rasa hormat Abu Nawas tersenyum dan berkata Alhamdulillah semoga saya selalu bisa melayani tuanku dengan baik namun ingatlah tuanku surga hanya dapat capai dengan amal ibadah dan rahmat Allah bukan karena perintah manusia raja tertekun mendengar kata-kata Abu Nawas yang begitu mendalam ia merenung sejenak menyajari bahwa dibalik setiap pencerdikan Abu Nawas selalu ada pelajarannya lebih besar dan yang mendalam sejak saat itu hubungan raja dan Abu Nawas semakin erat raja tak lagi memandang Abu Nawas sebagai sekedar pelawak yang cerdas tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan pandangan bijak di setiap situasi sementara itu Abu Nawas terus hidup dengan kebijaksanaannya dihormati bukan hanya oleh raja tetapi juga oleh seluruh rakyat yang mengenalnya sebagai orang yang selalu bisa membawa kebaikan melalui akal dan kecerdasannya dan demikianlah berakhir kisah Abu Nawas dan mahkota raja di surga semoga cerita tentang kebijaksanaan dan kecerdikan yang selalu mengundang tawa namun juga penuh makna tamat cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas ambil mahkota raja dari surga suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istananya raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas kali ini punya tantangan yang sangat aneh raja berkata kepada Abu Nawas aku ingin kau pergi ke surga dan mengambil mahkotaku yang ada di sana apakah kau sanggup melakukannya Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja tidak langsung terkejut ia tetap tenang dan mulai berpikir bagaimana caranya untuk menanggapi tantangan ini raja terus menatapnya dengan penuh harap seolah-olah tantangan itu bisa dilaksanakan setelah beberapa saat berpikir Abu Nawas menjawab dengan wajah penuh percaya diri baik tuanku saya akan mengambil mahkota yang ada di surga tapi saya membutuhkan beberapa persiapan sebelum berangkat raja yang penasaran bertanya apa saja yang kau butuhkan Abu Nawas Abu Nawas menjawab saya butuh sebuah tangga yang bisa mencapai langit tentu saja tangga itu harus dibuat dari bahan yang sangat kuat dan tinggi karena jaraknya sangat jauh selain itu saya juga membutuhkan beberapa perbekalan yang cukup untuk berjalanan yang panjang ini raja yang mendengar permintaan Abu Nawas mulai bingung membuat tangga setinggi langit jelas adalah sesuatu yang mustahil tapi raja sudah terlanjur memberikan perintah dan Abu Nawas tampaknya serius tanpa bisa menolak permintaan Abu Nawas raja berkata baiklah aku akan siapkan apa yang kau minta tetapi apakah benar kau bisa sampai ke surga hanya dengan tangga Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata tentu saja tuanku tapi jika tuanku ragu ada satu syarat lagi raja penasaran dan bertanya apa itu Abu Nawas menjawab sebelum saya pergi ke surga untuk mengambil mangkota saya ingin memastikan bahwa jalan menuju surga benar-benar ada maka saya perlu tuanku menunjukkan kepada saya bagaimana caranya pergi ke sana terlebih dahulu raja terdiam ia sadar bahwa Abu Nawas telah berhasil menjebaknya dalam permainan kata-kata bagaimana mungkin raja bisa menunjukkan jalan ke surga dengan bijak raja tertawa dan berkata Abu Nawas kau memang cerdik kali ini aku mengakui kekalahanku tidak perlu kau mengambil makkota di surga Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan lalu membungku hormat kepada raja sekali lagi ia berhasil mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil dengan kecerdasannya yang luar biasa setelah Abu Nawas berhasil menangkis tantangan raja dengan kecerdikannya raja tidak puas begitu saja meskipun ia sudah tertawa mengambil kekalahan hatinya masih penasaran dan sedikit tersinggung karena Abu Nawas terus saja berhasil menghindari perintah-perintahnya yang sangat sulit baiklah Abu Nawas kata raja sambil menahan senyum yang licik kali ini aku tidak akan tertipu oleh permainan kata-katamu aku memang pintar berkata-kata tapi aku tetap ingin kau ambil makkota itu namun kali ini aku tidak akan meminta tangga ataupun persiapan lainnya aku hanya ingin kau menunjukkan bukti bahwa kau pernah ke surga dan melihat makkota milikku Abu Nawas berfikir sejenak ia tahu bahwa raja tidak akan berhenti sampai ia menemukan cara untuk menguji kesetiaannya dengan tenang Abu Nawas menatap raja dan berkata baiklah tuanku saya akan pergi ke surga untuk melihat makkota anda namun seperti yang kita ketahui berjalan ke surga bukanlah berjalan yang biasa untuk bisa sampai ke sana saya memerlukan waktu yang tidak sebentar raja yang semakin tertarik lalu bertanya berapa lama kau butuh waktu Abu Nawas Abu Nawas berfikir sejenak dan menjawab saya butuh waktu selama satu minggu untuk menyiapkan diri dan melakukan perjalanan ke surga tuanku raja pun setuju lalu memberikan Abu Nawas waktu satu minggu untuk melakukan perjalanan setelah setelah mendapatkan izin dari raja Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan tenang selama satu minggu penuh ia tidak melakukan apapun yang luar biasa ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa saja berinteraksi dengan para penduduk dan menghabiskan waktunya di rumah setelah satu minggu berlalu Abu Nawas kembali ke istana raja yang penasaran segera bertanya Abu Nawas sudahkah kau mengambil mahkotaku yang ada di surga Abu Nawas tersenyum dan menjawab tuanku saya telah melakukan perjalanan yang luar biasa sen sulit di surga saya menemukan mahkota yang anda maksud namun ada satu masalah yang besar saya mengerutkan dahi raja pun mengerutkan dahi masalah apa Abu Nawas dengan wajah yang serius Abu Nawas menjawab saat saya hendak mengambil mahkota itu para malaikat penjaga surga menghampiri saya mereka berkata bahwa hanya pemilih mahkota yang berhak mengambilnya karena saya bukan pemilih mahkota tersebut mereka menolak memberikan kepada saya izin untuk membawanya oleh karena itu tuanku harus pergi sendiri ke surga untuk mengambilnya raja yang mendengar jawab raja yang mendengar jawaban Abu Nawas terdiam sejenak ia sadar bahwa sekali lagi Abu Nawas telah mengakalinya dengan cerdas jika memang raja yang berhak atas mahkota di surga berarti hanya raja yang bisa pergi ke sana untuk mengambilnya namun bagaimana mungkin raja bisa melakukan itu raja pun tertawa terbabak Abu Nawas kau benar-benar tak terkalahkan kau selalu punya cara untuk mengatasi segala ujian yang kuberikan kali ini aku menyerah kau memang cerdas dan penuh akal Abu Nawas tersenyum dan membukuh hormat kepada raja lalu berkata terima kasih tuanku saya hanya berusaha mengikuti perintah anda dengan cara terbaik yang saya bisa dan begitu lagi Abu Nawas berhasil keluar dari ujian yang mustahil dengan kecerdasan dan kelihayannya raja pun mengakui kebijaksanaan Abu Nawas dan saat itu juga tantangan-tantangan dari raja pun menjadi lebih jarang karena raja sudah tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk menghadapinya setelah Abu Nawas menjelaskan bahwa hanya raja yang berhak mengambil mahkotanya sendiri yang ada di surga raja terdiam sejenak memikirkan perkataan dari Abu Nawas meskipun ia telah berusaha keras menantang dan kecerdikan Abu Nawas tampaknya setiap ujian selalu berakhir dengan cara yang ujung-ujungnya raja yang mengakui keunggulan akal dari Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya karena raja akhirnya tertawa terbabaha Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengakali perintahku aku harus mengakui kecerdikanmu tak tertandingi kau selalu tahu bagaimana cara keluar dari setiap masalah dengan cara yang terdiri dan penuh akal Abu Nawas pun membungkukan badannya dengan sopan tersenyum ramah di hadapan raja terima kasih tuanku saya hanya berusaha menjalankan perintah anda sebaik mungkin tetapi karena surga bukan tempat yang bisa saya capai tanpa izin Allah tentu saja saya hanya bisa memberi solusi yang terbaik dari sudut pandang saya raja menggeleng-gelengkan kepalanya masih terhibur dengan kelicikan Abu Nawas mulai hari ini Abu Nawas aku tidak akan memberimu ujian aneh lagi engkau sudah membuktikan bahwa akalmu terlalu kuat untuk ditatukan bahkan surga pun tidak bisa membuatmu kalah dengan penuh rasa hormat Abu Nawas tersenyum dan berkata Alhamdulillah semoga saya selalu bisa melayani tuanku dengan baik namun ingatlah tuanku surga hanya dapat capai dengan amal ibadah dan rahmat Allah bukan karena perintah manusia raja tertekun mendengar kata-kata Abu Nawas yang begitu mendalam ia merenuh sejenak menyajari bahwa di balik setiap penjadikan Abu Nawas selalu ada pelajaran yang lebih besar dan yang mendalam sejak saat itu hubungan raja dan Abu Nawas semakin erat raja tak lagi memandang Abu Nawas sebagai sekedar pelawak yang cerdas tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan pandangan bijak di setiap situasi sementara itu Abu Nawas terus hidup dengan kebijaksanaannya dihormati bukan hanya oleh raja tetapi juga oleh seluruh rakyat yang mengenalnya sebagai orang yang selalu bisa membawa kebaikan melalui akal dan kecerdasannya dan demikianlah berakhir kisah Abu Nawas dan mahkota raja di surga semoga cerita tentang kebijaksanaan dan kecerdikan yang selalu mengundang tawa namun juga penuh makna tamat cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas ambil mahkota raja dari surga suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istananya raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas kali ini punya tantangan yang sangat aneh raja berkata kepada Abu Nawas aku ingin kau pergi ke surga dan mengambil mahkotaku yang ada di sana apakah kau sanggup melakukannya Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja tidak langsung terkejut ia tetap tenang dan mulai berfikir bagaimana caranya untuk menanggapi tantangan ini raja terus menatapnya dengan penuh harap seolah-olah tantangan itu bisa dilaksanakan setelah beberapa saat berfikir Abu Nawas menjawab dengan wajah penuh saya akan mengambil mahkota yang ada di surga tapi saya membutuhkan beberapa persiapan sebelum berangkat raja yang penasaran bertanya apa saja yang kau butuhkan Abu Nawas Abu Nawas menjawab saya butuh sebuah tangga yang bisa mencapai langit tentu saja tangga itu harus dibuat dari bahan yang sangat kuat dan tinggi karena jaraknya sangat jauh selain itu saya juga membutuhkan beberapa perbekalan yang cukup untuk perjalanan yang panjang ini raja yang mendengar permintaan Abu Nawas mulai bingung membuat tangga setinggi langit jelas adalah sesuatu yang mustahil tapi raja sudah terlanjur memberikan perintah dan Abu Nawas tampaknya serius tanpa bisa menolak permintaan Abu Nawas raja berkata baiklah aku akan siapkan apa yang kau minta tetapi apakah benar kau bisa sampai ke surga hanya dengan tangga Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata tentu saja tuanku tapi jika tuanku ragu ada satu syarat lagi raja penasaran dan bertanya apa itu Abu Nawas menjawab sebelum saya pergi ke surga untuk mengambil mangkota saya ingin memastikan bahwa jalan menuju surga benar-benar ada maka saya perlu tuanku menunjukkan kepada saya bagaimana caranya pergi ke sana terlebih dahulu raja terdiam ia sadar bahwa Abu Nawas telah berhasil menjebaknya dalam permainan kata-kata bagaimana mungkin raja bisa menunjukkan jalan ke surga dengan bijak dengan bijak raja tertawa dan berkata Abu Nawas kau memang cerdik kali ini aku mengakui kekalahanku tidak perlu kau mengambil mahkota di surga Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan lalu membungku hormat kepada raja sekali lagi ia berhasil mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil dengan kecerdasannya yang luar biasa setelah Abu Nawas berhasil menangkis tantangan raja dengan kecerdikannya raja tidak puas begitu saja meskipun ia sudah tertawa mengambil kekalahan hatinya masih penasaran dan sedikit tersinggung karena Abu Nawas terus saja berhasil menghindari perintah-perintahnya yang sangat sulit baiklah Abu Nawas kata raja sambil menahan senyum yang licik kali ini aku tidak akan tertipu oleh permainan kata-katamu kau memang pintar berkata-kata tapi aku tetap ingin kau ambil mahkota itu namun kali ini aku tidak akan meminta tangga ataupun persiapan lainnya aku hanya ingin kau menunjukkan bukti bahwa kau pernah ke surga dan melihat mahkota milikku Abu Nawas berpikir sejenak ia tahu bahwa raja tidak akan berhenti sampai ia menemukan cara untuk menguji kesetiaannya dengan tenang Abu Nawas menatap raja dan berkata baiklah tuanku saya akan pergi ke surga untuk melihat mahkota anda namun seperti yang kita ketahui berjalan ke surga bukanlah berjalan yang biasa untuk bisa sampai ke sana saya memerlukan waktu yang tidak sebentar raja yang semakin tertarik lalu bertanya berapa lama kau butuh waktu Abu Nawas Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab saya butuh waktu selama satu minggu untuk menyiapkan diri dan melakukan perjalanan ke surga tuanku raja pun setuju lalu memberikan Abu Nawas waktu satu minggu untuk melakukan perjalanan setelah mendapatkan izin dari raja Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan tenang selama satu minggu penuh ia tidak melakukan apapunnya luar biasa ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa saja berinteraksi dengan para penduduk dan menghabiskan waktunya di rumah setelah satu minggu berlalu Abu Nawas kembali ke istana raja yang penasaran segera bertanya Abu Nawas sudahkah kau mengambil mahkotaku yang ada di surga Abu Nawas tersenyum dan menjawab tuanku saya telah melakukan perjalanan yang luar biasa di surga saya menemukan mahkotaku yang anda maksud namun ada satu masalah yang besar saya mengerutkan dahi raja pun mengerutkan dahi masalah apa Abu Nawas dengan wajah yang serius Abu Nawas menjawab saat saya hendak mengambil mahkota itu para malaikat penjaga surga menghampiri saya mereka berkata bahwa hanya pemilih mahkota yang berhak mengambilnya karena saya bukan pemilih mahkota tersebut mereka menolak memberikan kepada saya izin untuk membawanya oleh karena itu tuanku harus pergi sendiri ke surga untuk mengambilnya raja yang mendengar jawaban Abu Nawas terdiam sejenak ia sadar bahwa sekali lagi Abu Nawas telah mengakalinya dengan cerdas jika memang raja yang berhak atas mahkota di surga berarti hanya raja yang bisa pergi ke sana untuk mengambilnya namun bagaimana mungkin raja bisa melakukan itu raja pun tertawa terbabak Abu Nawas kau benar-benar tak terkalahkan kau selalu punya cara untuk mengatasi segala ujian yang kuberikan kali ini aku menyerah kau memang cerdas dan penuh akal Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat kepada raja lalu berkata terima kasih tuanku saya hanya berusaha mengikuti perintah anda dengan cara terbaik yang saya bisa dan begitu lagi Abu Nawas berhasil keluar dari ujian yang mustahil dengan kecerdasan dan kelihayannya raja pun mengakui kebijaksanaan Abu Nawas dan saat itu juga tantangan-tantangan dari raja pun menjadi lebih jarang karena raja sudah tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk menghadapinya setelah Abu Nawas menjelaskan bahwa hanya raja yang berhak mengambil mahkotanya sendiri yang ada di surga raja terdiam sejenak raja terdiam sejenak memikirkan perkataan dari Abu Nawas meskipun ia telah berusaha keras menantang yang kecerdikan Abu Nawas tampaknya setiap ujian selalu berakhir dengan cara yang ujung-ujungnya raja yang mengakui keunggulan akal dari Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya raja akhirnya tertawa terbah-bah Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengakali perintahku aku harus mengakui kecerdikanmu tak tertandingi kau selalu tahu bagaimana cara keluar dari setiap masalah dengan cara yang terdiri dan penuh akal Abu Nawas pun membungkukkan badannya dengan sopan tersenyum ramah di hadapan raja terima kasih tuanku saya hanya berusaha menjalankan perintah anda sebaik mungkin tetapi karena surga bukan tempat yang bisa saya capai tanpa izin Allah tentu saja saya hanya bisa memberi solusi yang terbaik dari sudut pandang saya raja menggeleng-gelengkan kepalanya masih terhibur dengan kelicikan Abu Nawas mulai hari ini Abu Nawas aku tidak akan memberimu ujian aneh lagi engkau sudah membuktikan bahwa akalmu terlalu kuat untuk ditaklukan bahkan surga pun tidak bisa membuatmu kalah dengan penuh rasa hormat Abu Nawas tersenyum dan berkata Alhamdulillah semoga saya selalu bisa melayani tuanku dengan baik namun ingatlah tuanku surga hanya dapat capai dengan amal ibadah dan rahmat Allah bukan karena perintah manusia raja tertekun mendengar kata-kata Abu Nawas yang begitu mendalam ia merenung sejenak menyajari bahwa dibalik setiap pencerdikan Abu Nawas terus hidup dengan kebijaksanaannya dihormati bukan hanya oleh raja tetapi juga oleh seluruh rakyat yang mengenalnya sebagai orang yang selalu bisa membawa kebaikan melalui akal dan kecerdasannya dan depikanlah berakhir kisah Abu Nawas dan mahkota raja di surga semoga cerita tentang kebijaksanaan dan kecerdikan yang selalu mengundang tawa namun juga penuh makna tamat cerita Abu Nawas ketika Abu Nawas ambil mahkota raja dari surga suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istananya raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas kali ini punya tantangan yang sangat aneh raja berkata kepada Abu Nawas aku ingin kau pergi ke surga dan mengambil mahkotaku yang ada di sana apakah kau sanggup melakukannya Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja tidak langsung terkejut ia tetap tenang dan mulai berfikir bagaimana caranya untuk menanggapi tantangan ini raja terus menatapnya dengan penuh harap seolah-olah tantangan itu bisa dilaksanakan setelah beberapa saat berfikir Abu Nawas menjawab dengan wajah penuh percaya diri baik tuanku saya akan mengambil mahkota yang ada di surga tapi saya membutuhkan beberapa persiapan sebelum berangkat raja yang penasaran bertanya apa saja yang kau butuhkan Abu Nawas Abu Nawas menjawab saya butuh sebuah tangga yang bisa mencapai langit tentu saja tangga itu harus dibuat dari bahan yang sangat kuat dan tinggi karena jaraknya sangat jauh selain itu saya juga membutuhkan beberapa perbekalan yang cukup untuk perjalanan yang panjang ini raja yang mendengar permintaan Abu Nawas mulai bingung membuat tangga setinggi langit jelas adalah sesuatu yang mustahil tapi raja sudah terlanjur memberikan perintah dan Abu Nawas tampaknya serius tanpa bisa menolak permintaan Abu Nawas raja berkata baiklah aku akan siapkan apa yang kau minta tetapi apakah benar kau bisa sampai ke surga hanya dengan tangga Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata tentu saja tuanku tapi jika tuanku ragu ada satu syarat lagi raja penasaran dan bertanya apa itu Abu Nawas menjawab sebelum saya pergi ke surga untuk mengambil mangkota saya ingin memastikan bahwa jalan menuju surga benar-benar ada maka saya perlu tuanku menunjukkan kepada saya bagaimana caranya pergi ke sana terlebih dahulu raja terdiam ia sadar bahwa Abu Nawas telah berhasil menjebaknya dalam permainan kata-kata bagaimana mungkin raja bisa menunjukkan jalan ke surga dengan bijak raja tertawa dan berkata Abu Nawas kau memang cerdik kali ini aku mengakui kekalahanku tidak perlu kau mengambil mahkota di surga Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan lalu membungku hormat kepada raja sekali lagi ia berhasil mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil dengan kecerdasannya yang luar biasa setelah Abu Nawas berhasil menangkis tantangan raja dengan kecerdikannya raja tidak puas begitu saja meskipun ia sudah tertawa mengakui kekalahan hatinya masih penasaran dan sedikit tersinggung karena Abu Nawas terus saja berhasil menghindari perintah-perintahnya yang sangat sulit baiklah Abu Nawas kata raja sambil menahan senyum yang licik kali ini aku tidak akan tertipu oleh permainan kata-katamu kau memang pintar berkata-kata tapi aku tetap ingin kau ambil mahkota itu namun kali ini aku tidak akan meminta tangga ataupun persiapan lainnya aku hanya ingin kau menunjukkan bukti bahwa kau pernah ke surga dan melihat mahkota milikku Abu Nawas berpikir sejenak ia tahu bahwa raja tidak akan berhenti sampai ia menemukan cara untuk menguji kesetiaannya dengan tenang aku Nawas menatap raja dan berkata baiklah tuanku saya akan pergi ke surga untuk melihat mahkota anda namun seperti yang kita ketahui berjalan ke surga bukanlah berjalan yang biasa untuk bisa sampai ke sana saya memerlukan waktu yang tidak sebentar raja yang semakin tertarik lalu bertanya berapa lama kau butuh waktu? Abu Nawas Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab saya butuh waktu selama satu minggu untuk menyiapkan diri dan melakukan perjalanan ke surga tuanku raja pun setuju lalu memberikan Abu Nawas waktu satu minggu untuk melakukan perjalanan setelah mendapatkan izin dari raja Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan tenang selama satu minggu penuh ia tidak melakukan apapunnya luar biasa ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa saja berinteraksi dengan para penduduk dan menghabiskan waktunya di rumah setelah satu minggu berlalu Abu Nawas kembali ke istana raja yang penasaran segera bertanya Abu Nawas sudahkah kau mengambil mahkotaku yang ada di surga? Abu Nawas tersenyum dan menjawab tuanku saya telah melakukan perjalanan yang luar biasa sen sulit di surga saya menemukan mahkota yang anda maksud namun ada satu masalah yang besar saya mengerutkan dahi raja pun mengerutkan dahi masalah apa Abu Nawas dengan wajah yang serius Abu Nawas menjawab saat saya hendak mengambil mahkota itu para malaikat penjaga surga menghampiri saya mereka berkata bahwa hanya pemilih mahkota yang berhak mengambilnya karena saya bukan pemilih mahkota tersebut mereka menolak memberikan kepada saya izin untuk membawanya oleh karena itu tuanku harus pergi sendiri ke surga untuk mengambilnya raja yang mendengar jawaban Abu Nawas terdiam sejenak iya sahaja bahwa sekali lagi Abu Nawas telah mengakalinya dengan cerdas jika memang raja yang berhak atas makota di surga berarti hanya raja yang bisa pergi ke sana untuk mengambilnya namun bagaimana mungkin raja bisa melakukan itu raja pun tertawa terbabak Abu Nawas kau benar-benar tak terkalahkan kau selalu punya cara untuk mengatasi segala ujian yang kuberikan kali ini aku menyerah kau memang cerdas dan penuh akal Abu Nawas tersenyum dan membungku hormat kepada raja lalu berkata terima kasih tuanku saya hanya berusaha mengikuti perintah anda dengan cara terbaik yang saya bisa dan begitu lagi Abu Nawas berhasil keluar dari ujian yang mustahil dengan kecerdasan dan kelihayannya raja pun mengakui kebijaksanaan Abu Nawas dan saat itu juga tantangan-tantangan dari raja pun menjadi lebih jarang karena raja sudah tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk menghadapinya setelah Abu Nawas menjelaskan bahwa hanya raja yang berhak mengambil mahkotanya sendiri yang ada di surga raja terdiam sejenak memikirkan perkataan dari Abu Nawas meskipun ia telah berusaha keras menantang dan kecerdikan Abu Nawas tampaknya setiap ujian selalu berakhir dengan cara yang ujung-ujungnya raja yang mengakui keunggulan akal dari Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya raja akhirnya tertawa terbabaha Abu Nawas sekali lagi kau berhasil mengakali perintahku aku harus mengakui kecerdikanmu tak tertandingi kau selalu tahu bagaimana cara keluar dari setiap masalah dengan cara yang cerdi dan penuh akal Abu Nawas pun membungkukkan badannya dengan sopan tersenyum ramah dihadapan raja terima kasih tuanku saya hanya berusaha menjalankan perintah anda sebaik mungkin tetapi karena surga bukan tempat yang bisa saya capai tanpa izin Allah tentu saja saya hanya bisa memberi solusi yang terbaik dari sudut pandang saya raja menggeleng-gelengkan kepalanya saya masih terhibur dengan kelicikan Abu Nawas mulai hari ini Abu Nawas aku tidak akan memberimu ujian aneh lagi engkau sudah membuktikan bahwa akalmu terlalu kuat untuk ditaklukan bahkan surga pun tidak bisa membuatmu kalah dengan penuh rasa hormat Abu Nawas tersenyum dan berkata Alhamdulillah semoga saya selalu bisa melayani tuanku dengan baik namun ingatlah tuanku surga hanya dapat capai dengan amal ibadah dan rahmat Allah bukan karena perintah manusia raja tertekun mendengar kata-kata Abu Nawas yang begitu mendalam ia merenuh sejenak menyajari bahwa dibalik setiap pencerdekan Abu Nawas selalu ada pelajarannya lebih besar dan yang mendalam sejak saat itu hubungan raja dan Abu Nawas semakin erat raja tak lagi memandang Abu Nawas sebagai sekedar pelawak yang cerdas tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan pandangan bijak di setiap situasi sementara itu sementara itu Abu Nawas terus hidup dengan kebijaksanaannya dihormati bukan hanya oleh raja tetapi juga oleh seluruh rakyat yang mengenalnya sebagai orang yang selalu bisa membawa kebaikan melalui akal dan kecerdasannya dan depikanlah berakhir kisah Abu Nawas dan mahkota raja di surga semoga cerita tentang kebijaksanaan dan kecerdikan yang selalu mengundang tawah namun juga penuh makna tamat subhanallah dari cerita Abu Nawas ini kita bisa memetip pelajaran tentang kecerdikan dalam menghadapi ujian meski perintah raja tampak mustahil Abu Nawas tidak menyerah dia menghadapinya dengan cerdas menunjukkan bahwa dengan pikiran yang tenang dan kecerdikan banyak masalah yang bisa diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin menghadapi tantangan yang terasa berat bahkan tidak mungkin untuk dilakukan namun kita diajarkan untuk selalu berpikir jernih mengandalkan akal dan tentu saja memohon pertolongan dari Allah SWT sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya sebagaimana firmannya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 kisah ini juga mengingatkan kita bahwa apapun tantangan yang kita hadapi dengan izin Allah dan kebijaksanaan pasti ada jalan keluarnya Allah SWT demikianlah kisah lucu dan penuh hikmah dari Abu Nawas kali ini semoga cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan kita pelajaran berharga tentang kecerdikan dan bagaimana menghadapi ujian hidup dengan sikap yang bijak jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif seperti ini sampai jumpa di video berikutnya insyaallah akhirul kalah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati